Menjaga kesehatan sang buah hati memang menjadi kekhawatiran tersendiri bukan? Pasalnya anak memiliki imun yang berbeda dengan orang dewasa. Maka dari itu, salah satu cara untuk menjaga kesehatan sang buah hati dengan mengajaknya ke posyandu. Di posyandu sendiri, para ibu dan anak akan diberi banyak vitamin. Salah satu vitamin yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak adalah vitamin A. Lalu kapan waktu yang tepat untuk memberikan vitamin A posyandu kepada anak? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Vitamin A sendiri tidak dapat diproduksi sendiri oleh manusia, maka dari itu harus dipenuhi dari luar. Beberapa caranya adalah mengonsumsi beberapa produk nambati, mulai dari wortel, bayam, kol, brokoli, semangka, melon, papaya, mangga, tomat, dan kacang polong. Selain itu, moms juga bisa memberikan anak produk hewannya seperti daging, telur, susu, dan hati. Terlepas dari produk alami, vitamin A juga dapat dipenuhi melalui pemberian kapsul vitamin A. Pemberian ini penting diberikan pada bayi dan balita untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan. Melansir dari laman Kementerian Kesehatan, jadwal pemberian vitamin A pada anak dan balita dilakukan 2 kali dalam setahun setiap bulan Februari dan Agustus. Ada 2 jenis kapsul vitamin A dosis tinggi yang diberikan dalam kegiatan suplementasi vitamin A. Pertama, kapsul biru yang diperuntukkan bagi bayi usia 6 hingga 11 bulan. Kedua, vitamin A kapsul merah untuk anak umur 12 hingga 59 bulan. Manfaat dari pemberian vitamin A pada anak banyak loh, moms. Vitamin A penting untuk kesehatan mata dan bencegah kebutaan. Dan yang lebih penting, vitamin A dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Anak yang cukup mendapat vitamin A akan menjadi lebih kebal dan apabila terkena diari, campak, atau penyakit infeksi lain juga turut mencegah kondisi kian memburuk. Melansir dari The Nourish Child, kekurangan vitamin A dapat menurunkan kekebalan, menyebabkan kulit kering dan bersisik, dan merusak penglihatan. Anak-anak dengan masalah malabsorpsi seperti penyakit Crohn, penyakit celiak, dan autisme lebih rentan terhadap kekurangan vitamin dan mungkin memerlukan suplemen khusus. Nah bagaimana moms? Jadi jangan ragu untuk pergi ke posyandu ya! Terima kasih telah menonton!